Kony Lombok Timur bersama tim Satlak menggelar rapat penetapan atlet persiapan platda desentralisasi Lombok Timur. Di tengah terbatasnya anggaran disepakati dalam platda kali ini, atlet yang akan dipeladdakan adalah atlet-atlet dengan kualitas grid A. Berlangsung di aula kantor Kony Lombok Timur, Kony bersama tim Satlak platda Lombok Timur menggelar rapat penetapan atlet dalam rangka persiapan platda desentralisasi 2024 menuju Porprop 2026, Rabu 3 Juli. Hadir dalam rapat ini Ketua Kony Lombok Timur dan pengurus Kony Lombok Timur yang menjadi tim Satlak platda desentralisasi 2024. Dalam rapat ini dibahas terkait strategi penetapan atlet hingga jumlah atlet yang akan dipeladdakan. Ketua Kony Lombok Timur, Haji Lalu, Makbul Maaya menyampaikan jika rapat ini untuk menentukan jumlah atlet yang akan mengikuti platda desentralisasi per Juli hingga Desember 2024 mendatang. Kemungkinan jumlah atlet yang akan dipeladdakan mencapai 115 atlet grid A yang akan ditopang oleh 35 pelatih. Atlet-atlet ini sendiri merupakan peraih emas Porprop 2023 dan peraih emas kejurda tingkat Provinsi NTB atau kejuaraan dengan level yang lebih tinggi lainnya. Di sisi lain, cabor yang akan mendapatkan platda desentralisasi sendiri masih ditentukan oleh tim Satlak bersama Kony karena masih menyesuaikan potensi medali yang dapat diraih serta potensi atlet yang akan dikirim. Ada pun sebelum pelaksanaan platda, platih terlebih dahulu akan mendapatkan BIMTEK dari tim Satlak serta penyerahan SK dan tes fisik bagi atlet-atlet peserta platda. Kita ingin menentukan di jumlah pelatih apa, atlet-atlet yang itu platda desentralisasi sesuai dengan kriteria yang sudah dikatakan oleh BIMTEK. Ini yang kita bicarakan sekarang, ada sedikit perkembang sih, tapi bukan masih hari lepas. Kita tidak berada di atlet rapat, karena kita awal ini, kita tidak berada di atlet rapat kedua, ada terkembang, kita tidak berada di atlet sepatutnya. Kita sudah sepatutnya. Tidak berada di atlet apa? Pertama, kita akan BIMTEK dulu pelatih yang mendampingi pelatih disitu. Sebab pengalaman kita pada platda yang lama, metode-metode yang sudah diberikan materinya oleh BIMTEK, ternyata implementasi di lapangan masih belum menghasilkan lagi. Itu yang perlu kita sedarkan. Itu dulu langsung kita berikan tes-tes kembali. Ketua Kondi pun menegaskan degradasi dan promosi atlet tetap ada yang hendaknya menjadi perhatian dari atlet. Dengan demikian, mereka bisa memberikan kemampuan terbaik dan perkembangan positif terhadap tim MONEF yang akan senantiasa melakukan evaluasi.